Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Riksa Priyadna Dari kelompok 4 Disini saya akan Sedikit memaparkan Tentang Materi kelompok 4 Yaitu syarat-syarat sebuah program Macaral Talkshow Nah disini saya akan memaparkan 2 poin Yaitu tentang poin A Syarat-syarat sebuah program Macaral Talkshow Dan yang B Memiliki kerangka konsep Lalu penjelasan berikutnya akan disambung oleh teman saya Langsung saja masuk ke poin yang A Yaitu syarat-syarat sebuah program Macaral Talkshow Nah sebelum kita mengetahui Apa saja syarat-syarat Dalam program Macaral Talkshow Kita perlu tahu dulu Apa sih definisi dari acara Talkshow itu Jadi acara Talkshow itu Merupakan salah satu acara Program Prima Dona Untuk sebuah radio Karena dia bisa disiarkan secara langsung Dan juga interaktif Ditambah lagi acara Talkshow ini Memiliki sifat yang menghibur Atau biasa disebut juga entertainment Nah karena Talkshow ini merupakan acara yang spesial Dia mengacu pada arti katanya sendiri Yaitu Talk yang artinya obrolan Show artinya hiburan Atau Pertunjukan Bahkan ada yang menyebutkan Setiap syarat kata adalah Talkshow Menurut Wahyu di tahun 1994 Talkshow itu adalah wawancara santai Yang kadang-kadang diselingi juga Dengan musik atau lawak Dan juga diperlukan seorang Pewawancara Penyiar Dan juga announcer Oleh karena itu Peran penyiar sangat Penting gitu Untuk menentukan Sukses atau tidaknya Talkshow tersebut Nah acara Talkshow juga Merupakan sebagai objek penelitian Karena program acara ini tuh Merupakan program Talkshow Interaktif yang sangat unik Terdapat perbedaan mendasar Antara produksi live Dan juga rekaman Dimana dalam produksi siaran Radio live Hanya bisa sekali jalan gitu Tidak bisa diulangi kembali Maksudnya hanya mempunyai Satu kesempatan Untuk melakukannya dengan benar Sedangkan kalau produksi rekaman Kan beda Produser mempunyai kebebasan nih Untuk melakukan beberapa kali Pengulangan Dalam produksi tersebut Sehingga produsernya pun Betul-betul puas Dengan hasil yang sudah Dihasilkan Tapi ada juga nih Kelebihan produksi live Atau on air Yaitu Pemirsa Atau audiens Atau Kalau di radio Berarti pendengar Itu bisa Berpartisipasi Langsung gitu Dalam acara tersebut Bila memang acara itu Membuka line Atau SMS gitu Nah yang kedua Itu adalah Poin yang B Memiliki kerangka konsep Atau talkshow Tadi kan dikatakan Sebagai prima donani Karena bisa disiarkan Secara langsung Interaktif Dan juga Atraktif Nah ditambah lagi Dengan sifatnya yang Menghibur Atau entertainment Tadi Tetapi Entertainment Tadi bukan Sekedar hanya Menghibur Melainkan Adanya Harus adanya Dinamis Dan juga Hidup Maksudnya Harus imbang Lagi tuh Karena Peran moderator Sangat menentukan Sukses atau tidak Acara ini Nah ada perbedaan Paling penting nih Antara talkshow Dan juga Wawancara Nah kalau talkshow itu Bersifat dinamis Tidak terpaku pada Aktualitas Topik Perbincangan Dan jam tayangnya Juga fleksibel Nah ada dua komponen nih Yang selalu ada Dalam program Acara talkshow Yaitu obrolan Dan juga musik Ini Tidak bisa Dilepaskan sih Karena Dia Berfungsi sebagai Selingan Apalagi musikan Nah jadi Apa aja sih Persiapan yang perlu Dilakukan Sebelum Menyelenggarakan Sebuah acara Talkshow Nah yang pertama Itu adalah Menentukan Topik dan juga Tujuan Ini penting banget Karena Biar tahu nih Acara Ini Atau Pembahasan ini Mau dibawa kemana Nantinya Dan tujuannya apa Biar Pendengar pun Tidak hanya Sekedar mendengar Tapi juga tahu Oh tujuan Maksud dari Talkshow ini Ini Jadi Mereka juga mendapat Kesimpulan Dari awal dulu Lalu Poin yang kedua Hal yang Dilakukan Sebelum Melakukan Talkshow Itu adalah Narasumber itu Dianjurkan Lebih dari Satu orang Karena Hadirnya Dua narasumber Yang saling Berbeda Sikap Atau pendapat Bukan saja Memenuhi Prinsip Keberimbangan Tetapi juga Menciptakan Harmoni Sekaligus Kontroversi Sehingga Talkshow Menjadi hidup Benar banget Apalagi Misalnya Kalau sempat Ada Pembahasan Yang mana Narasumbernya itu Satu pro Satu kontra Jadi betul-betul Acaranya akan Interaktif Betul-betul hidup Sebenarnya Dua orang Antara narasumber Dengan Hostnya Itu sudah Cukup Sebenarnya Tapi kalau Narasumbernya Lebih dari Satu orang Apalagi Seperti yang Saya katakan tadi Ada pro dan kontra Itu akan Lebih Membuat Acaranya Hidup Misalnya Dalam pembahasan Politik Ibaratnya Pembahasannya Akan betul-betul Panas Dan disitu Akan ada Terciptanya Dinamika Dari alur Yang pelan Lalu ada Alur yang Lumayan menegangkan Apalagi ketika Mereka Berbeda pendapat Lalu poin yang ketiga Yaitu Menentukan lokasi Kemasan acara Dan juga Durasi penyiaran Penting banget itu Karena Menentukan lokasi Ya kita harus Taulah lokasi Dimana Terus Kemasan acaranya Mau dibuat Seperti apa Mau dibuat serius kah Mau buat Fun Atau mau buat Netral saja Atau mau buat Chill gitu Santai-santai Jadi Sangat penting juga Karena itu Mempengaruhi Pendengar juga Karena kalau Di acaranya pun Dikemas terlalu serius Juga mungkin Pendengarnya akan bosan Dan juga Perlunya durasi Penyiaran Karena Agar Acaranya juga Gak terlalu Panjang Maksudnya Gak terlalu Melebar kemana Mana pembahasannya Jadi ada durasi-durasi Patokan-patokannya Sekian menit Atau Segmen ini Membahas apa Segmen ini Membahas apa Dan tidak keluar dari Alur pembincangan Masih ke dalam Rana pembahasan yang sama Dan juga Tidak over durasi Nah apa saja sih Urutan acara Program talk show itu Yang pertama Ada pembukaan Biasanya Di pembukaan ini Berisi dari Pengenalan acara Pemandu Nara sumber Topik yang akan Diberpinjangkan Bisa juga Diuraikan dulu Beberapa Kalimat mungkin Atas latar belakang Pembicaraan yang akan Dibahas itu Nah biasa juga Pembukaan ini Atau biasa disebut Opening Ini merupakan Salah satu Elemen yang penting Karena Orang akan Menilai Dari openingnya Dulu misalnya Openingnya menarik Atau Pembahasannya akan menarik Orang akan mendengarkan Sampai habis Jadi betul-betul Kalau opening itu Betul-betul Salah satu Hal yang penting Untuk menarik Perhatian pendengar Lalu yang Kedua itu Diskusi utama Biasanya ada Pertanyaan awal Bersifat terbuka Penjelasan Lalu ada tanggapan Dari sumbernya Atau pendengarnya Dan pengembangan Pertanyaan lanjut Atas tanggapan-tanggapan itu Bisa dibilang Ini sudah masuk ke Ranah Tanya-jawabnya Akan sudah bisa Inti acaranya Nah yang terakhir Itu adalah penutup Kesimpulan Ucapan terima kasih Dan juga tentunya Salam penutup Dari Hostnya Juga ada masuk Menginformasikan Program berikutnya Nah ini juga Untuk menarik Perhatian pendengar Tadi Biar tidak Berpindah dulu Biar Mengikuti lagi Setelah program Ini ada program Yang lainnya Sekalian bisa dibilangkan Promo acara Untuk selanjutnya Nah kesimpulan tadi Tidak bersifat Mutlak Tapi dia bersifat Resum Perbincangan Bisa juga Sekedar Analisi singkat Dan pertanyaan terbuka Untuk memancing Permanungan pendengar Nah seluruh Struktur perbincangan Itu diselingi Berbagai Ilustrasi musik Yang dipilih Sesuai perbincangan Dan selera Dan selera Pendengar Di radio Setempat Ya contohnya tadi Seperti misalnya Jenre talk show nya Itu bersifat Komedi Misalnya Tentu ada beberapa Lawakan-lawakan Nah kalau Di era sekarang Tidak ada penonton Kalau misalnya Untuk TV Tidak ada penonton Bisa diselingi Dengan sound effect Sound effect Tertawa Sama sih Dengan di radio Juga bisa diselingi Sound effect Seperti itu Biar acaranya Lebih hidup Dan berkelas Oke mungkin Pembahasan selanjutnya Bisa disampaikan oleh Teman saya Sekian dari saya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah disini Saya Nur Hatifa Dan saya disini Ingin melanjutkan Hasil presentasi kami Yaitu Kemudian yang C Adanya penyair Dana resumber Setiap orang Memiliki kelebihan Keunikan Pengetahuan Dan hal-hal yang menarik Yang membuat mereka Istimewa Hingga layak Ditampilkan di hadapan Dalam hal layak Penyair sebaiknya Bersikap ramah Terbuka kepada Narasumber Karena jika tidak Terbuka kepada Narasumber Maka itu Sama saja dengan Hal yang sia-sia Jadi penyair ini Perlu memperhatikan ABC Aksuari Balance Atau berimbang Dan Claricity Atau kejelasan Hingga tercipta Kredibilitasi Kredibilitasi Ini menyangkut Banyak pihak Yaitu Penyiar Narasumber Dan terutama Stasiun radio Sehingga Penyelenggara Penyiaran ini Sebaiknya Memiliki Sense of Humor Sense of Humor yang baik Karena jika Memiliki Sense of Humor yang baik Maka Di dalam acara Top show ini Tidak Sangat Menjenuhkan Kemudian Hal ini Yang terpenting Untuk mencairkan Suasana yang Beku Dengan Narasumber Dan Audience Icebreaking Stroll Tegi Dapat Digunakan Untuk Menciptakan Keakrapan Dengan Narasumber Terutama Jika penyair Belum Kenal Dengan Narasumber Maka Lebih Baiknya Kita Berkenalan Dengan Narasumber Terutama Jika penyair Belum Kenal Dengan Narasumber Ditambah Lagi Narasumber Adalah Orang Yang Introvert Atau Tertutup Tidak Banyak Bicara Dan Gugup Menghadapi Siaran Ajaklah Narasumber Untuk Berbincang Santai Yang Bahkan Tidak Ada Hubungannya Dengan Topik Talk Show Di saat Persiapan Atau Dalam Sebelum Siaran Sehingga Ia Lebih Nyaman Dengan Penyair Maka Narasumber Biasanya Lebih Terbuka Harapannya Saat Siaran Nanti Narasumber Lebih Terbuka Dan Mampu Menjauh Sebagai Pertanyaan Dengan Baik Kepada Semuanya Kemudian Penyair Harus Mengetahui Data Mengenai Narasumber Yang Penting Dan Penyair Harus Mengetahui Kompetisi Narasumber Sehubung Dengan Topik Yang Ingin Kita Ajukan Kemudian Adanya Baiknya Penyair Memberikan Klaus Atau Gambaran Pernyataan Sekilas Saja Namun Tidak Semua Rencana Pernyataan Agar Narasumber Dapat Memperoleh Gambaran Apa Kemudian Yang D Strategi Yang Kreatif Dalam Melihat Persaingan Penyairan Radio Acara Talkshow Ini Diputuhkan Strategi Yang Baik Secara Definitif Strategi Ini Dimaknai Sebagai Suatu Cara Atau Piat Mencapai Suatu Tujuan Tertentu Strategi Yang Baik Ini Dapat Memujudkan Hasil Yang Gemilang Strategi Program Dituju Dari Manajemen Strategi Program Siaran Yaitu Yang Terdiri Dari Yang Pertama Adalah Perencanaan Program Jadi Perencanaan Program Ini Mencangkup Pemilihan Format Dan Isi Program Yang Dapat Menarik Dan Memenuhi Kebutuhan Pendengar Sesuai Dengan Segmentasi Perencanaan Program Menentut Suatu Inovasi Dan Kreativitas How How Menyebutkan Pendomen Yang Dapat Dijadikan Dalam Penyairan Perencanaan Siaran Yaitu Penempatan Atau Placement Yaitu Penempatan Spot Yang Pas Dan Tepat Kemudian Yaitu Waktu Atau Timing Yaitu Durasi Dalam Setiap Program Yang Sudah Dijadwalkan Kemudian Penyiaran Atau Anunsemen Termasuk Kata-kata Yang digunakan Penyiar Dalam Bersiar Kemudian Ada Pablilitas Atau Publicity Berubangan Expose Dari Program Maupun Bentuk Info Promo Lainnya Kemudian Adanya Produksi Program Kegiatan Produksi Program Ini Dilakukan Oleh Departemen Program Departemen Program Ini Biasanya Berisi Orang-orang Yang Kreatif Dan Memiliki Ide Banyak Yang Kreatif Karena Tanpanya Ada Ide Kreatif Maka Sama Saja Dengan Hal Yang Sia Sia Kemudian Adanya Eksekusi Program Eksekusi Program Ini Mencangkup Kegiatan Penyiaran Program Sesuai Dengan Rencana Dan Jadwal Yang Sudah Ditentukan Program Harus Bisa Menentukan Target Pendengarnya Dan Jangan Menyiarkan Program Yang Sia Sia Karena Itu Sama Saja Dengan Membuang Buah Waktu Kemudian Adanya Jadi Di Pengawasan Evaluasi Program Ini Sangat Penting Karena Dapat Menentukan Apakah Acara Yang Dengan Tujuan Stasiun Dengan Penyiaran Ini Sudah Tercapai Atau Belum Maka Di Dalam Penyiaran Atau Di Acara Program Tafso Ini Perlu Dengan Adanya Evaluasi Karena Di Evaluasi Ini Kita Bisa Menentukan Rencana Rencana Yang Sudah Kita Atur Di Sebelum Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Saya Agung Prayoga Akan Melanjutkan Hasil Diskusi Kami Selanjutnya Yaitu E Melakukan Persiapan Untuk Produksi A Praproduksi Di Dalam Praproduksi Ada Banyak Hal Yang Harus Dipersiapkan Agar Hasilnya Lebih Maksimal Berikut Urayanya Yang Pertama Menentukan Topik Yang Akan Dibahas Topik Yang Dibahas Harus Benar Benar Baru Penentuan Topik Dilakukan Paling Tidak Satu Minggu Sebelum Siaran Yang Kedua Topik Sudah Ditentukan Oleh Narasumber Yang Paling Tepat Berkompeten Dan Sesuai Pada Topik Yang Akan Dibahas Agar Si Pewawancara Dan Si Narasumber Bisa Saling Mengungkapkan Hal Yang Akan Dibahas Maupun Ditanyakan Yang Ketiga Kemudian Persiapan Yang Dilakukan Penulis Pada Hari H Atau Pada Hari Dimana Siaran Akan Berlangsung Yaitu A Mengingatkan Kembali Kepada Narasumber Akan Wawancara Pada Hari Tersebut Yang B Lalu Setelah Itu Penulis Memastikan Kru Seperti Operator Dan Kru Yang Akan Bekerja Nanti Sudah Mempersiapkan Peralatan Untuk Produksi Yang C Setelah Narasumber Datang Maka Tugas Penyiaran Untuk Mengkoordinir Mereka Mengenai Bila semuanya Sudah Siap Produser Memberi Isyarat Kepada Penyiar Dan Operator Bahwa Siap Untuk On Air B Produksi Pada Awal Pembukaan Program Siaran Acara Talkshow Penyiar Mengenakan Identitas Stasiun Radio Nama Acara Misalnya Contohnya Dunia Wanita Penyiar Itu Sertan Narasumber Kemudian Dilanjutkan Dengan Tema Topik Yang Akan Diperbincangkan Kepada Audiens Lalu Kemudian Mulai Masuk Kepada Diskusi Utama Dimana Membicarakan Lebih Dalam Mengenai Topik Yang Dibahas Dimulai Dari Penyiar Yang Memberikan Pertanyaan Awal Yang Sifatnya Terbuka Atau Membutuhkan Penjelasan Setelah Narasumber Memberikan Jawaban Kemudian Dilanjutkan Dengan Membuka Line Telepon Interaktif Dan SMS Untuk Mengetahui Tanggapan Tanggapan Dari Pendengar Atau Pertanyaan Pertanyaan Penelpon Yang Masuk Langsung Disiarkan Para Penelpon Perlu Disaring Terlebih Dahulu Oleh Operator Untuk Dipastikan Apa Benar Penelpon Tersebut Betul Pendengar Yang Ingin Berpartisipasi Atau Salah Satu Telepon Yang Salah Sambung Setelah Itu Masuk Ke Sesi Penutup Dimana Penyiar Memberikan Kesimpulan Dari Keseluruhan Diskusi Ucapan Terima Kasih Narasumber Dan Audiense Atau Pendengar Yang Berpartisipasi Dan Juga Salah Penutup Termasuk Informasi Program Selanjutnya Seluruh Struktur Pembicaraan Diselingi Berbagai Lagu Yang Dipilih Sesuai Karakter Pembincangan Dan Sesuai Dengan Jenis Musik Pada Jam Tersebut Yang Bertugas Memilih Lagu Tersebut Musik Director Seluruh Kegiatan Produksi Ini Diawasi Oleh Program Director Direkam Menggunakan Komputer Agar Kemudian Hasilnya Dapat Disimpan Dalam Bentuk CD Untuk Dijadikan Dokumentasi Atau Bukti Siaran C Pasca Produksi Pasca Produksi Yang Dilakukan Di Program Acara Talsio Ini Yaitu Evaluasi Kerja Dan Pencatatan Data Pendengaran Atau Penelpon Berupa Nama Atau Nomor Telepon Yang Masuk Dalam Acara Tadi Evaluasi Yang Dimaksud Bukan Seperti Rapat Tertutup Tetapi Hanya Seperti Perbincangan Biasa Saja Atau Kru Radio FM Yang Diperbincangkan Adalah Seperti Seputar Masalah Teknis Narasumber Penelpon Pemilihan Lagu Dan Sebagainya Pencatatan Data Penelpon Dilakukan Setiap Akhir Konjunksi Kemudian Setelah Datanya Dicatat Penulis Menghubungi Satu Persatu Pendengar Atau Penelpon Dalam Data Tersebut Untuk Menanyakan Reaksinya Atas Kehadiran Program Talsio Saran-saran Atau Kritik Untuk Program Tersebut Dan Juga Alamat Lengkap Penelpon Serta Pemvisinya Juga Semua Reaksi Saran Kritik Alamat Dan Profesi Penelpon Dicatat Kembali Dengan Lengkap Untuk Nanti Dibuat Laporan Ke Produser Hal Ini Dilakukan Untuk Menjaga Hubungan Baik Dengan Pendengar Setiap Program Talkshow Dan Juga Sebagai Bahan Penilaian Untuk Program Tersebut Agar Kedepannya Dapat Lebih Baik Lagi F Produksi Program Dengan Kerja Tim Membuat Program Acara Talkshow Atau Acara Radio Dikenal Dengan Istilah Programming Program Berawal Dari Sebuah Ide Atau Gagasan Ide Ini Kemudian Dibutukan Menjadi Sebuah Program Melalui Proses Produksi Stasiun Radio Penyiaran Membutuhkan Program Untuk Mengisi Waktu Siaranya Dengan Program Inilah Stasiun Radio Penyiaran Memperoleh Pendengar Dalam Memproduksi Program Melibatkan Banyak Orang Kegiatan Produksi Program Radio Dilakukan Oleh Departemen Program Departemen Ini Dipimpin Oleh Seorang Program Director Program Director Ini Merupakan Orang Yang Paling Bertanggung Jawab Atas Keseluruhan Program Termasuk Strategi Program Seorang Program Director Memiliki Berbagai Tugas Penting Antara Lain Yang Pertama Memilih Program Mengatur Jadwal Siaran Program Sehingga Sesuai Dengan Segmentasi Pendengar Yang Kedua Mencari Ide-ide Baru Untuk Program Acaranya Agar Tidak Monoton Tiga Melihat Persaingan Pasar Industri Program Director Juga Memiliki Kewajiban Mengantisipasi Hilangnya Pendengar Yang Beralih Ke Radio Lain Yang Ke Empat Mengatur Penyajian Isi Siaran Seperti Pemberitaan Dan Pihak Musik Yang Keempat Mengatur Penyajian Isi Siaran Seperti Pemberitaan Dan Penyiaran Musik Stasiun Penyiar Radio Yang Berskala Besar Memiliki Tenaga Pengelola Yang Lebih Banyak Jumlahnya Sedangkan Stasiun Radio Yang Lebih Kecil Memiliki Tenaga Pengelola Yang Lebih Sedikit Di Dalam Departemen Program Tugas Memproduksi Program Tidak Hanya Dilakukan Projek Direktur Projek Direktur Biasanya Dibantu Oleh Beberapa Kru Yang Memiliki Tugas Masing Antara Lain A Producer Producer Biasanya Berperan Dalam Produksi Jangka Pendek Seseorang Producer Bertanggung Jawab Atas Program Menyiapkan Semua Materi Yang Diperlukan Dalam Siaran Mengusahakan Kualitas Isi Acara Dan Mampu Berkomunikasi Dan Bekerjasama Dengan Tim Kerjasama Yang Baik Dalam Tim Dapat Berpengaruh Terhadap Kualitas Program Selanjutnya Musik Director Musik Director Merupakan Tanggung Jawab Terhadap Hal-hal Berkaitan Dengan Musik Yaitu Menentukan Format Musik Mempersiapkan Mengawasi Daftar Lagu Playlist Mendengarkan Dan Mencari Musik Baru Memahami Musik Yang Sesuai Dengan Format Radio Dan Memperhatikan Rotasi Musik Secara Harian Mingguan Dan Bulanan Selanjutnya Penyiar Penyiar Atau Anonser Bertugas Menyampaikan Materi Siaran Kepada Pendengar Penyiar Merupakan Orang Yang Akan Berhadapan Dengan Pendengar Sehingga Dituntut Untuk Penjaga Keselarasan Bicara Dan Tutur Katanya Agar Penyiar Harus Memiliki Pembendaharaan Kata Bahasa Dan Istilah Yang Banyak Penyiar Harus Mampu Menjaga Mood Sehingga Dapat Menciptakan Suasana Yang Akrab Hangat Dan Ramah Kepada Pendengarnya Selanjutnya Script Writer Penulis Naskah Atau Script Writer Bertugas Menulis Naskah Siaran Iklan Dan Promo Acara Dalam Bahasa Percakapan Yang Disesuaikan Script Writer Harus Menguasai Aural Text Atau Bahasa Lisan Dan Tata Aturan Penulisan Naskah Radio Posisi Script Writer Dapat Dirangkap Oleh Penulis Dan Reporter Selanjutnya Reporter Tugas Reporter Berhubungan Dengan Pemberitaan Tanggung Jawab Reporter Meliputi Peliputan Pengumpulan Penulisan Dan Pelaporan Berita Lokal Menurut Errol Selain Harus Cakap Penulisan Seseorang Reporter Juga Harus Memenuhi Kualifikasi Reporter Radio Antara Lain Pengertian Dan Pemahaman Berbagai Istilah Teori Pendidikan Jurnalisme Seseorang Reporter Juga Dituntut Untuk Menjaga Kualitas Suara Agar Pendengar Mau Mendengarkan Berita Yang Dilaporkan Dan Bersikap Objektif Terhadap Berita Yang Dilaporkan Selanjutnya News Director News Director Memiliki Tanggung Jawab Terhadap Pemberitaan Yang Disiaring Oleh Stasiun Acara Program Talsio Tanggung Jawabnya Antara Lain Menentukan Kebijakan Pemberitaan Mengawasi Staff Pemberitaan Memutuskan Dan Memilih Topik Yang Diliput Dan Memberitakan Selain News Director Dan Reporter Stasiun Radio Memiliki Format Biasanya Memiliki Staff Yang Terdiri Atas Penyian Penulis Dan Asisten Selanjutnya Operator Produksi Operator Produksi Bekerja Pada Bagian Bunyi Dan Suara Seperti Pembuatan Iklan Radio Play Dan Promo Acara Yang Diproduksi Sendiri Departemen Program Berlangsung Departemen Program Bertanggung Jawab Pada Kegiatan Dan Hasil Program Produksi Program Perlu Diperhatikan Aturan-aturan Yang Telah Ditetapkan Program Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Berakibat Pada Penghentian Program Bahkan Dapat Berimbas Pada Kelangsungan Hidup Stasiun Radio Penyiaran Menjadi Tugas Yang Tidak Mudah Bagi Departemen Program Untuk Menghasilkan Program Berkualitas Yang Didengarkan Banyak Orang Tugas-tugas Dari Divisi Departemen Meliputi Yang Pertama Penggabungan Isi Produksi Program Yang Diminati Oleh Pendengar Yang Disetujui Isi Dari Siaran Dengan Segmentasi Pendengar Agar Tepat Sasaran Yang Kedua Penjadwalan Program Agar Sesuai Dengan Waktu Pendengaran Mendengarkan Program Pada Tugas Ini Divisi Program Hendaknya Dapat Menjadwal Program Acara Sesuai Dengan Segmentasi Yang Disujui Selanjutnya Produksi Iklan Pengumuman Pengumuman Dan Iklan Layanan Masyarakat Semua Produksi Iklan Dan Lain-lain Menjadi Tanggungjawab Departemen Program Selanjutnya Produksi Produksi Atau Penggabungan Program Dapat Memenuhi Aturan Pemerintah Program Tidak Boleh Melanggar Dan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran Misalnya Program Seksologi Yang Menjadi Konsumsi Orang Dewasa Disiarkan Pada Pukul 23.00 Menulis Untuk Radio Tidak Sama Dengan Menulis Untuk Media Televisi Dan Media Cetak Karena Penulisan Di Radio Diarahkan Untuk Konsumsi Telinga Karena Bukan Untuk Konsumsi Mata Atau Dibaca Maka Filosofi Penulisan Di Radio Berbunyi Tulis Seperti Apa Yang Anda Bicarakan Atau Tulis Seperti Apa Yang Anda Dengar Jadi Penulisan Naskah Di Radio Tidak Menggunakan Bahasa Tulis Melainkan Dengan Bahasa Lisan Karena Naskah Siaran Untuk Sekali Dengar Maka Penggunaan Kata Yang Tidak Perlu Dan Panjang Lebar Harus Dihindari Jadi Penulisan Naskah Di Radio Tidak Menggunakan Bahasa Tulis Melainkan Dengan Bahasa Lisan Karena Naskah Siaran Untuk Sekali Dengar Maka Penggunaan Kata Yang Tidak Perlu Dan Panjang Lebar Harus Dihindari Pemilihan Kata Harus Sederhana Dan Murah Dipahami Penggunaan Kata Kata Imajinatif Sangat Diperlukan Mengingat Radio Mengandalkan Suara Setiawan Menjabarkan Tahapan Dalam Menulis Untuk Radio Setiap Menjabarkan Tahapan Dalam Menulis Radio Yaitu Yang Pertama Tema Acara Yang Kedua Judul Acara Yang Ketiga Materi Acara Yang Keempat Waktu Siar Yang Kelima Durasi Siar Selanjutnya Kriteria Siar Dan Jumlah Siar Format Acara Gaya Siaran Teknik Siaran Kriteria Lagu Jumlah Lagu Operasionalisasi Siaran Operator Siaran Biaya Operasional Jumlah Iklan Dan Jenis Iklan Jumlah Sbang